Nah jadi disini ada informasi penting terbaru ya Yang wajib teman-teman ketahui Terkait pengumuman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia baru-baru ini Terkait dana anggaran bantuan sosial PKH dan BPNT dan PBI dan bantuan BLT di tahun 2023 Apakah ada kenaikan uang PKH per komponennya Bagi para penerima manfaat PKH dan info jadwal pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 tahun 2023 Dan jadwal pencairan BPNT di tahun 2023 besok Nah jadi bagi teman-teman penerima PKH dan BPNT Simak terus informasi ini sampai selesai Dan jangan di skip-skip agar teman-teman mengetahui informasi yang penting Yang akan kami infokan pada kesempatan kali ini Ada informasi penting terbaru bagi para KPM PKH maupun BPNT Maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai daerah Informasi terbaru ini terkait dana anggaran bantuan PKH dan BPNT Dan bantuan BPNT dan BPNT di tahun 2023 besok Dan untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 mendatang Dan pencairan BPNT di tahun 2023 besok Yang sebentar lagi ini akan segera disalurkan oleh pemerintah Kira-kira mulai kapan di bulan keberapa Bantuan PKH tahap 1 dan BPNT pada tahun 2023 akan mulai dicairkan Pertama-tama penting diketahui bagi para KPM Proses pencairan bantuan sosial PKH tahap yang keempat Dan BPNT dan BLT BBM tahap yang kedua Melalui kantor pos di bulan Desember ini Di berbagai daerah-daerah ini masih berlangsung Karena proses pencairannya ini belum selesai Masih ada sebagian KPM PKH atau BPNT Yang belum pada cair bantuannya di kantor pos maupun di kantor desa Nah bagi anda para KPM PKH maupun BPNT Yang merasa sudah pada cair bantuannya di kantor pos kemarin Lancar cair Saya ucapkan selamat Ada kabar penting bagi KPM yang sudah pada cair Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT Di tahun 2023 besok Kira-kira mulai kapan akan dicairkannya Dan kira-kira cairnya akan menggunakan kartu KKS Atau kembali dicairkan melalui kantor pos Penting untuk diketahui bersama Bahwa sebentar lagi ini kita akan menyambut tahun baru Di tahun 2023 Ini hanya tinggal menunggu beberapa hari lagi Bagi para KPM PKH maupun BPNT Siap-siap banjir bantuan sosial akan segera cair Di tahun 2023 Untuk proses pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 dan BPNT Perlu diketahui bersama Bahwa pada proses pencairan Bantuan PKH tahap yang ke-4 Itu dicairkan melalui kantor pos Hal ini dikarenakan Pihak Kementerian Sosial Masih sedang dalam proses percepatan Hal inilah yang menyebabkan Pencairan bantuan PKH tahap yang ke-4 Dan BPNT Ini dicairkan melalui PT POS Indonesia Di akhir tahun 2022 Bagi para KPM PKH dan BPNT Yang masih memiliki kartu ATM KKS merah putih Harap tetap disimpan baik-baik kartu KKSnya Jangan sampai hilang ataupun dititipkan kepada pihak lain Karena pada proses pencairan Bantuan PKH dan BPNT Di tahun 2023 mendatang Itu belum diputuskan Proses pencairannya oleh Kementerian Sosial Apakah nanti akan cair Lewat kartu ATM merah putih Atau akan dicairkan Melalui PT POS Indonesia lagi Dan ini diprediksi Proses pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 Dan BPNT Di tahun 2023 besok Ini diprediksi pencairannya Akan kembali menggunakan kartu KKS merah putih Yang dicairkan oleh Bang Himbara Bagi para KPM yang merasa lebih bahagia Jika cair di kartu KKS merah putih Silahkan berikan komentarnya Kemudian untuk jadwal pencairan Bantuan PKH tahap 1 dan BPNT Itu akan dicairkan di antara bulan Januari Februari Dan bulan Maret di tahun 2023 Saya selalu mendoakan terlebih dahulu Bagi Anda KPM PKH dan BPNT Semoga uang bantuan PKH tahap yang ke-1 Di tahun 2023 besok Semoga Anda cairnya sesuai komponen Serta tidak berkurang sama sekali Bagi para KPM PKH maupun BPNT Siap-siap banjir bantuan sosial Akan segera cair di tahun 2023 Nah kemudian kita lanjut Informasi penting yang ke-2 Yang harus disimak bagi para KPM semua Ini pemerintah resmi menyiapkan Anggaran untuk bantuan sosial Atau Bansos Di tahun 2023 Sebesar 476 triliun rupiah Nah ini disampaikan Oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Perlu diketahui Perlu diketahui Anggaran perlindungan sosial Ini memang senantiasa Masuk di dalam APBN Anggaran Bansos Baik PKH dan BPNT Serta PBI Dan bantuan kartu Indonesia Pintar Ini kata Kementerian Keuangan Akan dibagi melalui Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Sebesar 454,7 triliun Itu akan ditransfer ke daerah Sebesar 17 triliun Dan pembiayaan Sebesar 4,3 triliun rupiah Nah kemudian Apakah nanti Akan ada kenaikan Per komponen PKH Di tahun 2023 Nah ini kita masih menunggu Informasi resmi Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Namun Untuk anggaran PKH Secara global Di tahun 2023 besok Itu mengalami kenaikan Karena adanya kategori lansia Usia 70 tahun Menjadi 60 tahun ke atas Namun Untuk nominal bantuan PKH Yang lainnya Ini masih belum diumumkan Oleh Kemensos Kemudian perlu diketahui Bagi para KPM Di tahun 2023 Pemerintah akan terus mendorong Pertumbuhan ekonomi Tidak terkecuali Dengan dana perlindungan sosial Untuk masyarakat Pasca COVID-19 Nah Presiden Jokowi Beberapa kali menyinggung Akan adanya ancaman krisis ekonomi Di tahun 2023 Yang dikhawatirkan Semakin memburuk Dampak pemulihan yang belum maksimal Kemudian ketegangan politik Rusia dan Ukraina Perang dagang AS dan Cina Hingga kenaikan harga komoditas Nah anggaran 476 triliun rupiah Ini nantinya akan dialokasikan Melalui Kementerian Sosial Dalam bentuk program keluarga harapan Dan program kartu sembako Sementara melalui Kementerian Sosial Akan disalurkan Melalui bantuan Iuran Bagi 96,8 juta Peserta PBI Bantuan Kartu Indonesia Sehat Atau JKN Dan juga akan disalurkan Dananya Melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam bentuk program Indonesia Pintar Serta program KIP Kuliah Dan terakhir Itu akan disalurkan juga Melalui Kementerian Agama Untuk program Indonesia Pintar Nah ini bagi masyarakat Yang anaknya itu sekolah Di bawah naungan kemenang Seperti MTS atau MI Nah jadi itulah Dua informasi terbaru Mengenai jadwal pencairan Bantuan PKH tahap 1 Dan BPNT di tahun 2023 Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja Informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Teman-teman Jangan lupa tekan tombol like Dan silahkan di share Di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Terima kasih atas perhatian